Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwi Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa Mimin akan menceritakan Tentang alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan Tentang sinopsis alur cerita sinetron Tajwi Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat Bagaimana nantinya keromantisan dan juga keharmonisan Dapri dan juga Shifa Saat Dapri memberikan kejutan yang luar biasa kepada istri kesayangannya Yaitu Shifa ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimanakah nantinya momen-momen romantis mereka tentunya Video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Telah terjadi kesalahpahaman antara Dapri dan juga Shifa Pada saat Shifa datang ke hotel tempat Dapri menginap Shifa nyata tidak menemukan Dapri di kamarnya Sebenarnya Shifa memberikan kejutan kepada Dapri Namun justru Shifa lah yang akan terkejut Karena Shifa menemukan Dapri sedang berada di kamar Cahaya Apalagi pada saat itu Cahaya menggunakan pakaian yang cukup terbuka Tentunya Shifa pun menjadi salah paham ya kawan-kawan Akhirnya Shifa pun ngambek dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Dapri Untung saja Alina mampu untuk menenangkan Shifa Dan menyuruh Shifa untuk mendengarkan penjelasan Dapri Agar semuanya permasalahan mereka cepat selesai Dan akhirnya Dapri pun pulang ya kawan-kawan menyusul Shifa untuk menjelaskan semuanya Apa yang telah terjadi bahwa yang terjadi tidak seperti apa yang Shifa lihat Pada saat itu pada akhirnya Shifa pun percaya kepada penjelasan Dapri Dan mereka pun berbaikan ya kawan-kawan karena pada saat itu Shifa dan juga akhirnya pun mengajak Shifa untuk ke suatu tempat ya kawan-kawan Ternyata Dapri mengajak Shifa untuk ke hotel tempat Dapri menginap Saat menuju kamar hotel Shifa dan juga Dapri terlihat begitu sangat romantis Dan Shifa begitu penasaran dengan kejutan apa yang akan Dapri berikan kepada dirinya Sesampainya di kamar hotel siapapun terkejut kawan-kawan dengan kejutan Dapri Di atas ranjang ada teburan bunga terbentuk hati ya kawan-kawan Saat itu Shifa bertanya apakah ini Dapri yang menyiapkan semuanya Dapri mengatakan bahwa ini adalah hal yang bisa Dapri lakukan untuk membuat Shifa bahagia saat ini Shifa dan juga Dapri pun duduk di atas ranjang tersebut karena tertawa dan bahagia bersama Bahkan pada saat itu Shifa membuat karangan atau membuat taburan bunga itu menjadi berantakan Shifa mengambil kemudian melemparkan ke wajah Dapri Dengan candaan dan candaan seperti itu kekuatan cinta Shifa dan juga Dapri pun semakin terlihat kuat Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron taji cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi keselapaman di antara kita Dan di pagi harinya untuk makan berdua ya kawan-kawan seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu Dapri dan juga Shifa menggunakan baju yang sangat-sangat rapi Karena Dapri ingin memberikan momen-momen yang spesial kepada Shifa ya kawan-kawan Shifa dan juga Dapri pun terlihat sangat bahagia karena mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya Akhirnya Shifa dan juga Dapri sampai ke tempat makan Disana mereka makan berdua dan terlihat begitu sangat romantis Namun disisi lain ada saja orang yang menginginkan kehancuran keluarga Shifa Dan juga yaitu Cahaya Cahaya yang melihat keromantisan Shifa dan juga Dapri pada saat itu menjadi sangat marah ya kawan-kawan Bahkan Cahaya mengatakan jika dirinya tidak bisa mendapatkan Dapri maka Shifa juga tidak boleh mendapatkan Dapri Disini kesayang kesannya kayak Cahaya itu matanya Dapri Padahal saya adalah orang baru dalam kehidupan Dapri dan Dapri hanya bisa berniat membantu Cahaya kena ibadah dan melihat bagaimanapun penderitaan Cahaya untuk merawat adiknya Namun Cahaya justru malah ingin menghancurkan keluarga Shifa dan juga meskipun Cahaya akan melakukan berbagai macam rencana untuk memisahkan Shifa dan juga Dapri Bahkan kemungkinan ribuan rencana ya kawan-kawan namun Mimin yakin semua itu tidak akan pernah berhasil Belajar dari pengalaman Bu Nadia dan juga Alina yang dulunya sangat ingin memisahkan Shifa dan juga Dapri Bahkan Bu Nadia pernah menculik Shifa dan yang lebih kejamnya lagi Bu Nadia pernah menculik Dapri Pada saat itu di Kalimantan namun semua itu tidak mampu untuk memisahkan kisah cinta Dapri dan juga Shifa Bahkan kini Dapri dan juga Shifa telah dikaruniai seorang putri yang sangat cantik yaitu Ica Sehingga mau bagaimanapun rencana Cahaya, Cahaya tidak akan pernah berhasil Ya kawan-kawan nah wah 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 makin seru nih makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan Sinetron Tajik Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 16 lewat 40 hanya di STTP Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita Sinetron Tajik Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih